Ternyata, para minion selalu tertarik untuk melayani tuan yang jahat Namun, tuan yang mereka layani selalu terbunuh karena kekonyolan yang mereka buat Seperti dinosaurus yang terjatuh ke dalam lahar Manusia kurba yang dimakan beruang Fir'aun yang ketimpa piramid Dan Dracula yang terbakar matahari Karena bosan sudah lama tidak punya tuan Tiga dari mereka, yaitu Kevin, Stuart, dan Bob Berpetualang untuk mencari tuan baru Mereka pun mengikuti Scarlet Seorang wanita jahat yang sangat ingin mencuri mahkota Ratu Elizabeth Dia menjanjikan akan memberi para minion hadiah jika berhasil Namun, tentu saja akan membunuh mereka jika gagal Sampai di istana, ternyata Bob berhasil menarik sebuah pedang legend yang tertancap di batu Membuatnya menjadi raja baru dan mendapatkan mahkota itu Mereka segera memberikannya pada Scarlet Namun, Scarlet malah mengunci mereka di sebuah gudang Para minion berhasil melarikan diri Dan mengacaukan pesta Scarlet dengan menjatuhkan sebuah lampu bantung Membuatnya menjadi sangat marah Kevin berhasil melarikan diri Namun, dia terpaksa kembali untuk menyelamatkan Stuart dan Bob yang tertangkap Dia kembali ke gudang Scarlet untuk mengambil senjata Dan tak sengaja menekan sebuah tombol yang membuat tubuhnya menjadi raksasa Dia pun berhasil menyelamatkan dua saudaranya itu Dan menangkap Scarlet Sehingga Ratu menghadiahkan mereka mahkota kecil, getar listrik, dan sebuah pedang Sementara itu, Scarlet yang berhasil selamat Masih berusaha membawa kabur mahkotanya Namun, berhasil dihentikan oleh guru kecil Yang mengambil mahkota itu dengan membekukan mereka Dan langsung kabur menggunakan pesawatnya Para minion yang melihat itu segera mengejarnya Untuk menjadikan guru yang di mata mereka terlihat jahat Sebagai tuan baru mereka